Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Aldi hari ini dan apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan makanan secara rezekinya menjauh berulang. Dan oke, kali ini aku mau ngelanjutin ini project kedua dari Siusu Pra Doppel Egy ya. Udah sesuai dari video sebelumnya, yaitu nama Siusu Pra Doppel Egy ku yaitu Nero. Nero Doppel Egy ya sama ada yang ada ik-iknya lah ya. Gitu aja dan oke, kebetulan ini sesuai judul ini mau aku full wave teman-teman. Sebelumnya kan cuprocknya ini ya. Ini gak jadi dipasang dan ini aku jual. Buat kalian yang mau, boleh silahkan tulis di kolom komentar atau enggak DM ke Instagram aku. Itu silahkan kalau mau kiprocknya original Honda ini kasih aku kasih harga yang ya di bawah lah ya. Di bawah daripada harga orinya lah. Tapi tetap ori teman-teman. Dan juga langsung aja kita ke videonya. Ini aku mau masang, ini udah sore. Jadi mungkin aku besoknya aja untuk ke bengkel sekalian servis dan lain-lain. Ini aku udah beli. Nanti, ini udah aku buka beberapa sih. Jadi, gak itu teman-teman, gak apa, gak sesulit itulah bukannya. Ini ada paket yang pertama. Ini yaitu kiprock ori regulator, ori N-Mac. Ini dia, kiprock dari N-Mac, yaitu Yamaha. Ini ori dari Yamaha. Tapi ini gak segelah, udah gak segelah. Ya ini aku sekalian soketnya juga ini. Udah beli kiprock plus soket ya. Ini ada stikernya, stiker dari yang jual. Simpen aja. Ini dia. Yamaha. Pokoknya lebih gede, teman-teman. Segini. Ada sih sebenarnya, Tiger. Rekomen. Cuma harganya lebih mahal. Dan juga, janganlah. Ini aja. N-Mac, ori aja. Ini harganya cuma Rp120.000. Udah input ongkir buat ke Malang. Oke, untuk paket selanjutnya. Ya itu ini, teman-teman. Yang penting, aku beli 4 meter. Excuse case. Ini sebenarnya aku mau beli yang 9. 9, 9, 9 harusnya. 9, 9 cuma coba yang ini dulu aja. Yang X case. Kemudian agak mikir sih. Kalau misalnya X9 tuh harganya aku bisa beli ini sama beli oli. Jadi akhirnya beli yang ini aja. Ini 3 in 1. Ini ada suhu, terus jam sama 4 meter buat api. Jadi ini simple aja sih. Buat dalamnya ya, seperti proteter pada umumnya. Oke, terus aku beli yang mana biru. Tapi gak jauh. Ntar kita lihat nyalanya warna apa. Seperti ini aja. Oke, gitu aja. Terus ada lagi teman-teman. Ini berhubung buat... Ya, kelakson-kelakson. Nih, aku beli Denso. Yang disc. Ini juga ada... Ini ya. Yang disc. Kenapa gak? Keong. Aku udah punya yang keong. Masih ada. Ada di card disitu. Cuma aku pengen yang beda aja lah. Pengen yang Denso disc. Ya, ini yang 2. Kanan-kiri. Terus aku beli yang sepaket. Sama... Nih, kabel-kabel setnya. Dan juga relay. Relay-nya ini... Ya, seperti ini. Relay yang transparan seperti ini. Ini mark Shinagawa. Ini Denso-nya udah... Ada yang low, ada yang high. Ada 2 biji lah ya. Terus selanjutnya yaitu aku beli oli. Olinya itu... Ini. Selai rekomendasi temenku juga sih. Katanya oli self-advance. Yang 20W50 untuk motor lama itu ya... Disarankan yang kekenalannya 20W50 lah ya. Untuk kekenalannya. Ini 4T dan juga 0,8 liter. Kita jauh dan... Oke, langsung aja kita ke hari besoknya. Buat service dan juga pemasangan semua ini. Oke, jangan lupa subscribe. Temen ini aku mau berangkat. Dan ini aku kemarin udah beli ini. Ini kabel speedometer ya. Buat superannya ini. Kabel speedometer superacakram. Terus ini masang ini. Voltmeter. Klaxon. Ini keeprock sama service-nya. Oke, langsung aja kita mau berangkat. Mantap. Oke, temen-temen ini kita udah di bengkel. Dan ini di BJS bengkel. Dan ini mau service. Ini punya aku, temen-temen. Mungkin bakal service. Kalian full-face ini tinggal sih. Kau punya aku ditinggal di sini. Mungkin besok. Semoga besok udah jadi lah. Itu. Mantep. Ini yang mau dipasang. Kalian service. Oke. Jadi ini aku habis dari bengkel ya. Dan ini dia motornya. Nah, ini. Ini dia smash 110. Tadi itu sebenarnya motorku nginep. Kalau full-face itu ternyata harus nginep. Jadi ya. Aku nginep sekitar sehari lah. Mungkin kurang lebih sehari. Jadi ya aku pakai motor ini dulu. Punya orangnya ini. Dia aku pakai dulu. Sekitar seharian punya orangnya. Jadi semesta 110. Kita review aja ya kali ini ya. Karena ya full-face cukup makan waktu katanya. Terus aku juga sekalian masang yang lain. Yang part-part tadi itu sama service. Tetap. Kita review dulu motor smash 1 ini. Ini kita review smash 110. Ini dia. Ini banyak tombol-tombolnya. Ini tombol lampu bawah. Ini ya lampu-lampu dim. Ini hazard. Ini gak tahu apa. Laksan. 10 voltmeternya mati teman-teman. Oke. Kita review aja. Ini pakai kabel kepalang lima ya. Pakai kabel kepalang lima. Terus speedometernya gak ada. Kabel speedometernya. Oke. Ini ada lampu disini. Lampu disini 2. Di dalam lampunya LED teman-teman. Ini ada LED. Ini ada selangnya gini. Apa nih? Kok ngeri lepas ya? Aman kan tapi. Harusnya aman sih. Agak ngeri. Terus. Apa lagi ya? Ini flagnya bagus sih. Pengen tak pakai di Supraku. Begitu aja sih paling. Sudah kopling. Mantap. Enak banget fotonya cuy. Gak tahu untuk mesinnya dulunya kayak gimana. Aku juga gak ngeh. Ada putaran bensin kayaknya. Gak tahu lah aku itu apa. Yap. Seperti itu aja. Mantap. Teman-teman setelah sekian lama ya. Kurang lebih sekitar semingguan. Motor ini ya. Jadi gak jadi gitu ya. Akhirnya motor ini udah di full wave. Setelah kemarin. Ya ada yang. Problem sedikit lah ya. Ini full wave udah. Udah pakai. Kiproknya NMAG. Tapi sebenarnya. Ntar kalau misal mau ganti. Apa? Nambah Pro G. Paling diganti kiproknya Tiger ya. Ntar kiprok NMAG. Ini aku kasih ke adikku aja. Lalu kemarin masang ini voltmeter. Nah ini masih ada drama voltmeter ini. Karena kemarin voltmeter yang 3in1 itu gak bisa ya. Error. Jadi aku akhirnya beli lagi. Merk 99. Kemarin aku beli yang 3in1 itu. Orangnya gak mau tanggung jawab. Jadi ya mati. Dia cuma kasih tahu kabelnya ini-ini. Dan udah nyala. Tapi ternyata konslet lagi. Itu emang dari ininya. Untuk pemasangannya udah bener. Tapi dari si voltmeternya yang sebelumnya itu error. Jadi ya gak aku pakai. Itu jadinya mati. Dan ini udah nyala. Ini warna biru. Nah 12,6 volt. Ya. Sekitar segitu. Terus kemarin ganti itu ya. Kabel ini. Kabel speedometer udah diganti. Nah kemarin setelah ganti kabel speedometer. Ternyata ini harus diganti teman-teman. Untuk rumah keongnya ini. Apa ini namanya ya. Gearbox speedometer. Ini harus diganti ya. Ini beli merek OSK atau KS kemarin itu. Dan akhirnya ini udah selesai. Perkabelan-perkabelan yang sebelah sini. Terus lampu udah oke lah ya. Speedometer udah nyala. Cuma yang gak nyala tinggal di gearnya ini doang. Ini masih gak nyala. Cuma nyala di nomor 2. Kadang netralnya juga nyala. Kadang gak. Terus untuk lakson. Lakson ini disini satu. Ini mepet banget sama bodi sih. Paling nanti aku bongkar. Aku rapiin lagi. Biar gak mepet banget sama bodi. Karena kalau bunyi dia bakal geter. Yang satunya di tempat sana. Yang di standarnya situ. Yang di atas itu. Gak di atas itu sih. Gak sulit. Gak sulit. Nah itu disitu. Nah itu teman-teman untuk satunya. Gak nyempil lah ya. Seperti itu. Untuk video kali ini seperti ini aja. Untuk proyeksi Supra Double X ini. Ini proyek kedua lah ya. Kurang lebih. Dan link pembeliannya nanti aku kasih di kolom deskripsi. Ini aku sekarang berangkat kerja teman-teman. Jam 8.20. Jadi masih santai aja. Dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dan ikutin terus proyek si Nero. Si Nero ini. Ya ini Nero XX ya. Karena ada Double X nya. Ini spion juga pakai punya si Apis. Dari ngap si Geritz. Ini aku dipinjemin lah ya. Tapi nanti aku ganti pakai uang. Biar kalian aku beli. Dan next proyek apa? Kalian silahkan komen. Next aku bakal ngerjain apa. Oke. Sampai jumpa di video. Proyek Nero selanjutnya. Bye bye. See you again.